Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama dengan founder and master teacher of theocentric motivation, team alignment facilitator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstone Consulting, The Culture Consulting Firm. Sudah hadir di studio Smart FM pagi ini ada Pak Eloy Saluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Dan selamat pagi Smart Listener dan sahabat senora di seluruh Indonesia. Dan pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita untuk terus saling menyemangati untuk hasil 10 kali lebih baik. Amin. Enggak usah langsung lanjutin dong. Jangan. Review dulu dong ya. Oh masih ya. Tumain hari ini agak sedikit santai Pak Eloy? Oh iya. Karena hari ini khusus hari ini memang... Saya pikir hari istirahat. Pengen santai. Jadi akibat aktivitas yang padat pada seminggu belakangan ini memutuskan hari istirahat. Padat sekali. Padat sekali. Apakah sebuahnya Pak Eloy? Jadi training-training dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya mungkin juga ada teman-teman dari tiga raksa Satria TBK khususnya Educational Product Division yang mungkin sedang mendengarkan kita pagi ini. Biasanya Pak Tahir ya. Mungkin juga Pak Agung. Mungkin Pak Syahrul juga. Bahkan mungkin Ibu Umi yang mendengarkan kita. Dimanapun berada. Dan semuanya yang mendengarkan kita, ya kita ucapkan selamat pagi dan selamat memberikan yang terbaik. Selama hari ini dan seterusnya. Saya pikir mau ucapkan juga selamat ya untuk semua tim Paragames Indonesia. Paragames Indonesia kita juga. Berapa? 35 ya? 37. 37. Kita ucapkan selamat. Itu kan di atas target. Dan kita berharap ini terus menjadi momentum untuk atlet Indonesia menggemparkan dunia. Nah, sempatlah nanti mudah-mudahan Pak Eloy dan juga tim nanti di 4 tahun ke depan berkesempatan. Untuk motivasi Paragames ya. Yes. Atau mereka yang memotivasi kita juga bagus juga. Sudah dimotivasi secara tidak langsung Pak Eloy. Ya, very good. Betul-betul. Itu kalau kita melihat deh bagaimana ketekunan, komitmen. Betul-betul. Bahwa yang dikatakan keterbatasan itu bukan membuat kita tidak mengungkir jejak. Justru kita bisa memberikan hal yang terbaik dari keterbatasan yang ada. Dan justru itu yang menjadi motivasi yang sangat original itu ya. Motivasi yang sangat dasar. Jadi sekali lagi selamat dan bagi yang belum mendapatkan medali terus berjuang karena semuanya indah pada waktunya. Oke, kita lanjut dulu tentang sebuah tema gak kerasa sudah masuk di part yang ketiga ya. Selling is leading. Menjual adalah memimpin. Jadi bayangkan nih, kalau tenaga penjual berpikir dan bekerja seperti seorang pemimpin, hasil 10 kali lebih banyak akan bisa diraih. Oke, mungkin saya berikan waktu sekitar 2 menit Pak Eloy. Silahkan. Kita review dulu sedikit ya. Baik. Monggo. Jadi Mas Daryl, semuanya listeners dan semuanya Sonora. Minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial. Seorang founder dan CEO dari perusahaan yang hadir di 5 atau 6 negara kira-kira. Jadi sebelum kita ke narasun bertamu, minggu depan kita teruskan. Selling is leading. Semuanya listeners dan sahabat Sonora yang saya sampaikan adalah persis seperti sub-judul, sub-tema yang dibacakan atau disampaikan oleh Mas Daryl tadi. Bayangkan, bayangkan jika tenaga penjual berpikir dan bekerja seperti seorang pemimpin. Nah, pertanyaannya adalah waktu Anda menyebut leadership, waktu Anda mengatakan pemimpin atau kepemimpinan. What do you have in mind? Apa yang muncul dalam benak ibu dan bapak? Karena karakter-karakter seperti demikianlah yang kita ingin supaya semua salesperson itu mengadopsi cara berpikir dan cara bertindak bekerjanya. So, silakan juga, smart listeners, sambil kita membahas ini, kalau Anda mau memberikan jawaban untuk ikut berpartisipasi monggo. Ya kan? Jadi pertanyaannya sederhana sekali. Jadi waktu Anda berpikir atau menyebut leadership, waktu Anda mengatakan dia leader yang hebat tuh. Nah, apa itu? Apa atribut? Apa karakter-karakter? Apa sifat-sifat dalam diri si orang yang Anda katakan sebagai seorang leader yang hebat itu? Nah, itu boleh disampaikan sepertinya Mas Daryl di nomor berapa? 0812 11 12 959 untuk SMS dan juga WhatsApp. Nah, yang menelpon silakan ke 021 634 34 17. Ya, jadi dua minggu sebelumnya kita sudah memulai ini pada tanggal 1 Oktober 2018. Waktu itu saya berbicara mengenai what is selling? Apa itu selling? Dan saya menggarisbawahi bahwa semua orang adalah tenaga penjual. Ketika kita melihat definisi selling dari Merriam Webster's Collegate Dictionary yang mengatakan selling adalah suatu usaha atau tindakan untuk membujuk atau memengaruhi orang lain agar melakukan suatu tindakan atau menerima suatu ide. Sehingga Smart Listeners dan Sabah Sonora beberapa kata kunci hadir di sana. Nah, pertama adalah ada usaha atau tindakan. Artinya selama Anda punya usaha, punya tindakan, tapi kemudian untuk membujuk dan memengaruhi orang lain. Nah, siapa yang melakukan itu? Semua kita setiap hari. Anak kecil pun bisa membujuk ayah atau ibu untuk mendapatkan uang jajan. Kalau Anda sudah pernah mendapatkan pekerjaan, Anda pernah berhasil menjual. Kalau Anda pernah menikah, Anda pernah berhasil menjual. Jadi, everybody is a salesperson. Hanya ada dua kata terpenting dalam hidup, yaitu to sell or being sold. Yaitu menjual atau membeli. Tinggal sebaik apa Anda di dalam menjual itu, itulah yang sudah kita bicarakan di tanggal 1 Oktober. Waktu itu saya mengatakan, kesuksesan Anda secara keuangan tidak pernah melebihi keterampilan Anda di dalam menjual. Jadi, menjual itu penting sekali. Dan di dalam buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, Mas Dario, saya berbicara mengenai tiga tingkatan tenaga penjual. Ada yang amatiran, ada yang profesional yang menggunakan konsultatif selling. Ada juga yang kita sebut sebagai sales warrior atau sales elite yang menggunakan yang saya sebut Rave Sales Principles. Relationship and Value for Engagement Selling. Kemudian, saya juga menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang sales elite, itu harus punya tiga senjata. Yaitu apa? The Spirit of Sales Warrior. Ada semangat di sana. Pantang menyerah. Mencinta apa yang dikerjakan. Tapi tidak cukup. Dia harus punya yang kedua. Namanya Customer Centric Selling. Nah, itulah inti daripada Rave Sales Principles. Bagaimana kita membangun hubungan, memberikan value, memberikan service kepada nasabah pelanggan-pelanggan kita. Supaya akhirnya nanti muncul namanya engagement atau loyalitas konsumen dan pelanggan. Dan yang terakhir, saya menyampaikan bahkan powerful sales techniques. Ini teknik-teknik bagaimana kita mengelola keberatan, bagaimana kita closing techniques yang ada, dan seterusnya. Nah, waktu itu ada Pak Cevi menemani saya, dan minggu lalu, kita meneruskan ketika kita banyak berbicara lebih kepada what is leadership. Jadi, kalau hari, kalau di 1 Oktober, what is selling, minggu lalu kita berbicara mengenai what is leadership. Dan minggu lalu itu, saya berbicara mengenai perbedaan antara management dengan leadership. Ketika Peter Drucker mengatakan bahwa management itu tentang melakukan suatu pekerjaan dengan benar. Do things right. Follow SOP. Sementara yang namanya leadership adalah tentang melakukan pekerjaan yang benar. Do the right things. Nah, itu berbicara mengenai bagaimana kita bermanuver di tengah-tengah situasi yang ada. Saya sudah berikan contoh, kalau saya diberikan ketugas untuk membawa sebuah perahu dari satu titik ke titik yang berikutnya. Nah, itu yang sudah kita bicarakan, dan hari ini kita akan lebih masuk di dalam 5 hal. 5 hal yang menjadi disebut sebagai prinsip menjadi pemimpin yang hebat. Nah, itulah yang kita mau bahas sambil menunggu jawaban-jawaban dari small listeners dan sahabat sonora. Oke, nantikan di 0812 11 12 999, dan tentang 5 hal tersebut kita bahas lebih lanjut di sesi berikut sampai yang terakhir. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih semua listeners dan juga sahabat sonora network di mana pun Anda berada. Saya Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Yang hari ini masih membahas mengenai selling is leading. Menjual adalah memimpin. Nah, dijanjikan bahwa hari ini kita akan coba bahas lebih mendalam lagi tentang 5 hal yang perlu Anda perhatikan. Nah, khususnya ini berhubungan tentang leadership. Seperti apa kira-kira? Ada sebuah cerita yang ini menganalogikan dari kisah sukses seseorang. Tapi memang berkaca dari Gunung Himalaya. Gimana tadi kita sempat ngobrol offer ya? Betul, betul Mas Daryl. Sudah disyaringkan dong Pak Eloy. Ya, ya, ya. Jadi small listeners dan sahabat sonora di salah satu situs internet di Kabar Dunia, saya mendapatkan sebuah cerita yang menarik. Oke. Jadi small listeners dan sahabat sonora, Himalaya itu memanjang sepanjang lima negara ternyata. Pakistan, India, Tiongkok, Bhutan, dan Nepal. Salah satu gunung terkenalnya tentu saja kita mendengar puncak Everest. Mungkin ada di antara Anda yang pernah ke sana. Atau berharap suatu hari ke sana ya. Nah small listeners dan sahabat sonora, pada rentangan tahun 1920 sampai 1952, ada tujuh tim ekspedisi telah berusaha menaklukkan puncak Everest namun mengalami kegagalan. Beberapa di antaranya dipandu oleh seorang pemandu atau Sherpa namanya bernama Tenzing Norgay. Siapa yang pertama berhasil menjejakan kaki di puncak Everest jadinya? Nah ternyata kita mengenal dan dunia mengenal namanya Sir Edmund Hillary. Pendaki dari Selandia Baru yang akhirnya mencapai puncak di ketinggian 8.824 meter di atas permukaan laut. Dan sesungguhnya dibalik kisah suksesnya itu, small listeners dan sahabat sonora, ada seseorang yang bernama Tenzing Norgay tadi, yang adalah seorang Sherpa, yaitu adalah pemandu bagi para pendaki. Nah Tenzing dan Sir Edmund Hillary akhirnya mencapai puncak Everest pada tanggal 29 Mei 1953, jam 11.30 siang. Bersiwa itu kemudian menjadi inspirasi dan menyemangati banyak ratusan pendaki berikutnya untuk mengikuti keberhasilan mencapai puncak Everest. Nah small listeners dan sahabat sonora, keberhasilan Sir Edmund Hillary tentunya sangat fenomenal sekali kan ya, mengingat baru berakhirnya Perang Dunia II dan menjadi seorang inspirator bagi seluruh bangsa di dunia karena keberhasilannya lah. Maka Sir itu diberikan gelar oleh kebangsaan dari Ratu Inggris yang baru saja dilantik saat itu, yaitu Ratu Elizabeth II dan menjadi orang yang paling dikenal di seluruh dunia. Nah seperti disebut di awal, Tenzing sebagai pemandu pasti berjalan di depan dong ya, kan pemandu Mas Daru. Jadi seharusnya iya dong yang tercatat sebagai orang pertama menaklukkan puncak Everest, bukannya si Edmund Hillary. Maka waktu itu, waktu mereka turun, ada begitu beberapa reporter datang dan mewawancara. Nah semua reporter yang lain itu langsung menanyakan kepada Edmund Hillary mengenai perjalanannya itu. Tapi ada satu reporter, cuartawan, justru bukan menentangin Edmund Hillary, justru dia datang kepada Tenzing Norgay. Lalu dia mulai bertanya, bagaimana perasaan Anda? Oh tentu sangat baik. Lalu reporter bertanya, apakah Anda seorang Sherpa bagi Edmund Hillary? Oh ya jelas. Lalu kemudian dia tanya, berarti tentunya posisi Anda di depan dong? Jadi harusnya Anda yang pertama kali menjejakan kaki, bukannya si Edmund Hillary. Lalu Tenzing Norgay mengatakan, ya benar sekali, pada saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya persilakan dia, yaitu Edmund Hillary, untuk menjejakan kakinya dan menjadi orang pertama di dunia yang berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi di dunia itu. Reporter bingung. Dia tanya, loh mengapa kamu melakukan itu? Lalu Norgay menjawab, karena itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkan dia meraih impiannya. Ini jadi menarik semua listeners. Waktu kita berbicara mengenai leadership, maka ada kualitas-kualitas juga di dalamnya. Walaupun pada akhirnya, mungkin Anda tidak pernah mendengarkan Tenzing Norgay sebelumnya. Anda mengenalnya adalah Edmund Hillary. Tapi sebetulnya, apa sih yang kita bisa pelajari dari Tenzing Norgay ini? Di dalamnya dia menjawab begini, untuk menjejakan kaki pertama kali di puncak adverse, itu bukan visi saya. Visi saya itu adalah mengantarkan dia untuk menjejakan kakinya, mencapai visinya. Nah, semua listeners sahabat sonora, kalau saya bertanya, apa visimu dalam hidup? What is your one thing? Apa yang menjadi satu hal yang sedang Anda kejar, Anda bangun, Anda pergi bekerja, Anda sampai tidur, Anda sedang fokus untuk mengejar hal tersebut? This leadership, itu part of leadership. Dan nanti kalau kita berbicara mengenai lima hal di dalam leadership, maka dua di antaranya dimulai daripada purpose, dan diikuti oleh servanship. Sepertinya pagi ini saya hanya mampu untuk membicarakan mengenai purpose, dan servanship. Nah, di dalam kisah tadi, Norgay itu memahami apa yang menjadi purposenya. Itu adalah tanda dari seorang pemimpin. Dia tahu apa yang menjadi purposenya. Itulah sebab, di dalam definisi teocentric leadership, mengenai leadership, definisi leadership dari sisi sudut pandang teocentric, di sana dikatakan bahwa kepemimpinan yang sejati adalah respon. Nah, ini perhatikan kata responnya, Smallish News dan Sabah Sonora. Respon terhadap panggilan Tuhan, terhadap diri kita masing-masing, untuk ngapain? Nah, titik-titik itu adalah purpose. Tapi respon dulu. Bagaimana Anda bisa menangkap purpose, kalau Anda tidak mendengarnya? Bagaimana Anda bisa mendengarnya? Kalau Anda sendiri tidak pernah mencarinya dengan sungguh-sungguh. Jadi, bicara mengenai leading is selling, saya yakin sekali, di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila, maka teman-teman salesperson yang mengerjakan tugasnya hanya cuma sekedar untuk mendapatkan gaji bulanan, bonus insentif, dan mendapatkan target penjualannya, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena nasabah kita, konsumen kita tahu, apakah kita ini benar-benar mau memberikan pelayanan terbaik, mau memberikan solusi, menjadikan nasabah, menjadikan konsumen kita sebagai puncak, atau fokus dari semua aktivitas penjualan kita, atau semua kebaikan, service yang kita berikan, itu ternyata cuma modus untuk mendapatkan proyek dari mereka. Jadi, itulah sebab kenapa saya bilang stop? Nah, bukan stop, tapi selling is leading. Leading, leadership yang pertama, berbicara mengenai purpose. Oke. So, hai teman-teman sales di luar sana, apakah Anda jelas kenapa Anda mengerjakan profesi Anda sebagai seorang salesperson? Bahkan di industri, di mana Anda sekarang sedang bergabung, sedang aktif di sana, entah itu di otomotif, entah itu farmasi, banking insurance, consumer goods, atau mungkin direct sales, I don't know, whatever. Apakah Anda tahu kenapa Anda hadir di sana? Karena nanti di dalamnya, Mas Daril, ada tiga kata penting. Yang pertama adalah purpose, yang kedua adalah design, yang ketiga adalah potential. Jadi, ada purpose, ada design, ada potential. Oke. Now, purpose itu adalah alasan suatu barang diproduksi atau seseorang diciptakan. Dan, Norge tadi menemukannya sebetulnya. Saya tidak harus kok menjadi orang yang mengerjakan kaki pertama itu. Saya membawa dia ke sana aja, itu adalah panggilan hidupku. Nah, apa panggilan hidup Anda? Jadi, berbicara mengenai purpose. Yang namanya lampu untuk menerangi, Mas Daril. Yang namanya handphone, itu adalah untuk alat komunikasi. Yang namanya sepeda motor atau mobil, itu untuk transportasi. Kalau semua benda mati, itu ada tujuan jelasnya. What about you? What about me, ladies and gentlemen? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Pasti ada tujuan khususnya. Nah, banyak orang yang mengerjakan pekerjaannya, sama seperti yang dikatakan oleh Simon Sinek, itu fokus pada what to do-nya. Bahkan paling tinggi, fokus pada how to do-nya. Tapi tidak pernah bertanya, why am I doing this? Nah, itu berbicara mengenai leadership. Now, leadership is by finding why. Menemukan why. Purpose. Kenapa aku mengerjakannya? Dan bagi seorang salesperson yang menemukan purpose di dalam pekerjaannya, saya ulang lagi. Bagi seorang salesperson yang menemukan purpose di dalam pekerjaannya, no one can stop him. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau ada di antara kita yang sedang mendengar dan mengatakan, kenapa ya? Saya tidak mencapai ini, saya sulit ini, ternyata di dalam saya jualan kok. Saya mau mengajak bapak dan ibu, smile listeners, sambat sonora untuk mundur selangka dan mulai berpikir. Sebetulnya Anda mengerjakan ini karena apa sih? Karena Anda mungkin jago di dalam what to do-nya. Itu bicara mengenai product knowledge. Anda berbicara mengenai how to do-nya. Anda ngerti yang namanya teknik-teknik penjualan. Tetapi mungkin sudah tidak ada lagi passion di sana. mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya semangat untuk mengejar target itu. Atau Anda mengejarnya hanya karena takut dimarahin oleh atasan. Mungkin Anda waktunya sekarang untuk bertanya, why am I doing this? Karena kalau tidak, saya khawatir Anda akan terus berakhir di problem yang sama. Oke, Pak Eloy. Ini tanggung waktunya kita mau break dulu. Tapi ada satu pertanyaan menggelayut di benak saya bahwa ternyata memang banyak orang pada salesperson di luar sana yang juga sampai dengan saatnya masih merasa, ya apa yang dikatakan Pak Eloy itu benar gitu ya. Kita harus bisa selling is leading, itu sama. Tapi kan saya juga butuh sesuatu untuk menghidupi saya dan keluarga gitu. Walaupun kita tidak fokus sama si perusahaan misalnya. Ya, banyak orang yang kerja matematik-matematik yang berusahaan yang kaya mereka, yang capek kita, terus kita dapat apa? Misalnya seperti itu. Nah, apa sih dengan paradigma seperti itu bahkan sudah jadi stigma di dalam diri sehingga harus dirubah? Jawabannya nanti. Oh iya. Boleh ngopi dulu atau minum dulu? Kami masih menunggu komentar Anda. Sudah ada beberapa yang masuk tapi nanti kita coba bahas lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation Ya, terima kasih seperti saya dan juga sahabat solar network di seluruh Indonesia yang pagi hari ini mendengarkan tentang sebuah tema yang sampai dengan hari ini masih terus dibahas ya yaitu Selling is Leading ada kisah hubungan yang sangat erat kok erat sih antara kesuksesan seorang pemandu wisata yang berhasil mengantarkan seorang Sir Edmund Hillary dan juga pria bernama Tenzing Norge ini menjejaki kaki sebagai orang pertama ya yang ada di Himalaya. Nah itu nanti korelasi seperti apa kita coba sih yang lebih jauh. Tapi atas beberapa hal tersebut sudah mengundang banyak penanya yang masuk saya menuju ke WhatsApp terlebih dahulu ini sudah ada Bapak Albert Januar. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daril saya ingin bertanya Pak Eloy dari apa yang dikatakan Pak Eloy selama 3 edisi ini Selling is Leading nah bagaimanakah caranya saya dan juga tim memotivasi diri kita masing-masing agar punya pemikiran seperti seorang pemimpin walaupun memang hal tersebut sangat sulit sangat mungkin kesulitan sangat sulit untuk kita lakukan dalam arti dalam kurung nih Pak Eloy mungkin. Nah tips dari Pak Eloy seperti apa? Paling tidak kita punya mindset untuk menjadi seorang pemimpin walaupun kami adalah seorang sales jatuhnya. Bagus sekali Pak Albert terima kasih tentu saja kalau kita mau menjadi memiliki karakter let's say seorang pemimpin kan kita harus tahu dulu dong yang dinamakan pemimpin itu punya apa sih? Saya mau menyampaikan beberapa hal dulu yang selama ini menjadi kesalahan ya di dalam kita melihat kepemimpinan ya ada orang mengatakan yang namanya pemimpin itu harus punya power ternyata tidak begitu pemimpin yang hebat itu justru empowering people jadi power dia punya kuasa gitu ya dia punya otoritas kalau kita ketemu dia itu waduh kayaknya dia keren banget hebat banget that's not leadership leadership is empowering people jadi bagaimana dia itu memberdayakan orang-orang yang ada di bawah samping kiri kanannya jadi apakah anda ketika bertemu dengan seorang pemimpin yang anda katakan pemimpin itu membuat anda lebih empowered membuat anda merasa diri lebih diberdayakan didukung dan dibantu itu yang pertama jadi leadership is not about power it's about empowerment yang kedua it is not about controlling it's about service jadi kalau anda melihat ada seseorang yang sangat controlling banget dah ya itu sebetulnya bukan leadership ingat ya saya sudah pernah mengatakan mempengaruhi orang leadership itu kadang-kadang orang mengatakan manipulation no no it is not manipulation it's inspiration jadi saya sudah bilang leadership is not about power it's about empowerment leadership is not about controlling it's about service dan leadership is not about manipulation it's about inspiration now manipulation itu termasuk fear kita pernah menggunakan itu di rumah kita sebagai orang tua mungkin ibunya ngomong begini ayo kamu belajar ya nanti kalau enggak tak kasih tau papa gitu itu fear itu sebetulnya manipulation harusnya bagaimana kita bisa membuat anak-anak belajar tanpa harus menggunakan manipulation itu itu adalah inspiration nah itu butuh waktu yang keempat bahkan ada yang dikatakan it's not about people it's about purpose itu yang tadi saya sampaikan jadi sebelum berbicara mengembangkan orang kita harus bertemu dulu purpose-nya jadi pemimpin-pemimpin yang hebat mereka itu sibuk mencari dulu purpose-nya why-nya kenapa saya mengerjakan begini kenapa saya mengerjakan itu nah kalau berbicara mengenai why bahkan yang paling awal dimulai dari apa purpose of life hidupku ini sebetulnya tujuannya apa sih kenapa dari 250 juta manusia Indonesia aku pernah lahir nah ini yang pasti bagi teman-teman sales kan berpikir ya ampun lu ngapain mikir begituan ini orang ketemu dengan manajer saya di kantor dia nanya kok ini kamu udah capai target berapa persen PO-nya bagaimana jadi selalu berbicara ujung-ujungnya adalah mengenai angka well itu juga penting penting banget kenapa karena saya pernah bilang no selling no closing no closing no money no money no business no business no job baby jadi memang ujungnya adalah bicara mengenai uang of course apalagi ini sudah mulai akhir tahun dan bagi beberapa klien kami sudah mulai melakukan kick off bahkan untuk persiapan tahun 2019 dan saya tahu ujung-ujungnya adalah duit tetapi saya mau membicarakan mengenai yes, duit penting uang penting karena no selling no closing no closing no money no money no business no business no job baby tetapi juga mari kita bicara mengenai mindsetnya now mindsetnya adalah berbicara selling is leading tadi saya juga berbicara yang berikutnya adalah leadership is not about doing it is about becoming bagaimana dia mau menjadi manusia yang lebih baik terus menerus terus menerus terus menerus jadi kalau berbicara mengenai leadership bicara mengenai service bicara mengenai empowerment bicara inspiration bicara mengenai purpose bicara mengenai becoming nah kalau tadi ditanya oleh Pak Albert bagaimana dong supaya saya dan tim itu bisa memiliki pemahaman seperti demikian ya itulah kenapa kita membahasnya supaya mulai daripada understanding dulu kan karena bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin kalau kita sendiri tidak yakin pemimpin itu seperti apa sih nah saya berhubung saya juga mau bahas mengenai pertanyaan Mas Daril tadi sebelum kita break masih ingat oh masih dong bagaimana kita bisa memotivasi diri sendiri gitu loh kenapa kok banyak yang di luar sana masih sadar belum sadar gitu loh kita kerja capek-capek hanya buat perusahaan nah kita capek-capek padahal untuk perusahaan my listeners mungkin Anda dulu pernah membaca di sebuah buku juga ya pada tahun 90-an itu ada seorang tukang beca yang waktu itu dia tukun sekali kerja dan dia juga senang main itu SDSB dulu itu seperti apa itu kayak lotre-lotre gitu sumbangan dana sosial berhadiah dan setelah ketahuan saya umur berapa iya iya pasti 50-an lah oh enggak lah 30-something jadi Smiley dan Sambasonara diceritakan bahwa ternyata ketekunannya yang membuahkan hasil tahun 90-an aja dia mendapatkan 1M itu kan gede banget Mas Dariel itu waktu dolar masih 2 ribuan tuh jadi tapi kemudian setelah 5 tahun dia kembali lagi jadi seorang tukang beca ini kan menarik 1M loh di tahun 90 loh itu bisa 12M kali sekarang sekarang ya nah jadi teman-teman pertanyaannya why lalu dia ditanyakan kenapa kok kok balik lagi jadi tukang beca lalu dia ngomong iya yang saya ingat adalah waktu saya dapat uang itu ada saudara datang minjem uang ya saya sebagai saudara ya saya kasih lah lalu kemudian tidak lama berikutnya ada teman yang mengajak untuk berbisnis dan saya tahu dia pembisnis hebat karena dia punya bisnis yang belancar ternyata setelah 6 bulan saya tertipu ujung-ujungnya saya tinggal punya 500 juta dan ternyata teman ngomong begini daripada kamu habisin uang mendingan kamu beli tanah aja itu tanah pasti nanti semakin lama harganya semakin naik lalu akhirnya saya membeli tanah itu tapi ternyata surat-suratnya palsu dan sekarang saya tidak punya apa-apa lagi nah ini kita bicara apa sih sebetulnya saya juga mau berbicara kepada teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis dan selalu mengatakan saya tidak punya modal saya tidak punya modal saya tidak punya modal tahukah kita bahwa bicara modal itu adalah sebuah mitos khususnya modal mengenai uangnya karena anda diberikan se-M seperti tukang BCA tadi bahkan 10M pun hari ini kalau anda tidak punya mindset yang benarnya tidak akan mungkin bisa berhasil kok jadi kembali ke pertanyaan mas Daril tadi bagaimana ya kita bisa membantu orang-orang di luar sana untuk bisa berhasil dalam karir dalam bisnis dalam kehidupannya mindsetnya masih benar dulu dong oke kenapa karena kalau mindsetnya tidak benar Pak anda diberikan miliaran pun ujung-ujungnya balik seperti awal lagi nah itulah yang kita bicarakan mengenai selling is leading bayangkan kalau seorang tenaga penjual berpikir dan bertindak layaknya seorang pemimpin apa itu dia service dia empowering people dia memberikan menjadi inspirasi dia punya purpose yang jelas dan dia fokus menjadi manusia yang lebih baik bukan hanya bicara mengenai doing doing penting tapi lebih penting daripada doing justru adalah berusaha menjadi manusia yang lebih baik di dalam profesi yang sedang anda kerjakan saat ini oke tanggung saya mau lanjutin fokus di sesi terakhir nanti lebih jauh lagi ya tapi kalau ada pertanyaan bisa dibacakan dulu maksud saya mau maksud saya whatsapp yang sudah masuk ini ada pertanyaan dari sebentar ibu Yanti kalau ibu Yanti bilang gini ayo dong dibahas 5 tentang leadershipnya tadi dibahas belum sih keburu sampai kantor nih kemudian sini saya lihat dulu ada bapak Noto Kusumo kalau beliau itu menjawab pertanyaan kita kan tadi kita nanya apa karakter pemimpin menurut anda yang pertama adalah memberikan pelayanan mengayomi kemudian juga menumbuhkan kesadaran untuk bisa berbagi oke saya bantu bu Yanti ya sebelum sampai di kantor masih ada 50 detik yang pertama adalah purpose bu Yanti jadi harus jelas tujuan hidup dan tujuan kerjanya ngapain jadi find your why kalau anda mencari your why tujuannya anda pasti akan sampai di prinsip yang kedua apa itu servanship apa itu pasti anda sadari anda hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang di sekitar anda karena anda dan saya small listeners tidak pernah lahir untuk diri anda sendiri anda lahir dan saya lahir karena Tuhan tahu kalau engkau dan aku tidak pernah lahir Indonesia dan dunia akan kehilangan sesuatu hal yang sangat berharga apa artinya anda melayani dunia melalui bakat potensi yang Tuhan percayakan kepadamu yang ketiga adalah karakter oke karakter ibu masih ada 15 menit karena saya sudah diberikan tanda harus break dulu kita break dulu nanti kita semua lagi karakter definisinya itu seperti apa ya emang harus berarti sebelum kenyang ya siap oke kami segera kembali kembali anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku Smart Motivation emang waktu gak pernah cukup ya Pak Eloy ya kita bisa lanjutkan lain waktu jangan kasih Bu Yanti lagi parkir dulu Bu Yanti maaf Bu jadi yang tadi pertama itu adalah purpose yang kedua adalah servant ship itu service service memberikan solusi kepada nasabah kepada konsumen tentu kalau dalam training-training itu kan dibicarakan lebih detail kita punya customer centric selling itu aja itu seharian trainingnya mas tapi kemudian muncullah karakter nah karakter-karakter pemimpin itu yang harus dimiliki juga oleh seorang salesperson tiga diantaranya adalah humility integrity dan courage apa itu kerendahan hati kemudian bicara mengenai integritas karena banyak teman-teman sales yang katanya dulu atau sekarang ya itu janji-janji-janji tapi ternyata tidak ditepatin kenapa karena ya itu tadi hanya sekedar mau mencapai target saja dan kemudian berbicara mengenai berani berbicara untuk mengatakan yes I can bisa memberikannya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen dan keempat adalah bicara mengenai kompetens nah kompetens ini berbicara kemampuan teknis bagi seorang tenaga penjual tentunya nah di dalamnya tentu saja ada berbicara mengenai handling objections negotiations closing techniques dan seterusnya dan sampai bicara mengenai legacy legacy itu adalah warisan berbicara mengenai branding bagaimana dia bisa membangun brand sebagai seorang sales elite sehingga kemanapun dia pergi itu namanya masih diingat oleh konsumen oleh nasabah harusnya 40% dari projeknya datang karena repeat order atau reverse kenapa karena dia begitu baik di dalam memberikan solusi dan membangun hubungan dengan konsumen dan dengan nasabah-nasabahnya jadi seperti itu kira-kira smart listener sahabat sonora tentu saja ini membutuhkan penjelasan lebih detail tapi saya izin mas dari mau mengajak smart listener dan sahabat sonora karena dalam minggu ini kemungkinannya sudah selesai yang namanya early bird untuk training kami pada 1 Desember 2018 ini jadi bagi anda yang ingin mendaftarkan diri dan tim maka daftarkanlah dalam minggu ini karena saya dan bersama dengan certified theocentric motivators yang lain akan berbicara mengenai theocentric motivation using success triangle principles saya akan hadir di salam full saya juga akan mengisi sesi walaupun teman-teman saya CTM-CTM akan mengisi beberapa sesi juga jadi mari untuk menyambut 2019 kita mau memenangkan 2019 maka mindsetnya harus benar saya akan berbicara meteocentric tetapi 80%nya berbicara mengenai agility berbicara mengenai attitude berbicara mengenai mindset berbicara mengenai massive action berbicara mengenai endurance goal settings dan ada sentuhan teamwork di dalamnya ada sentuhan leadership di dalamnya supaya di tahun 2019 kita bisa mendapatkan hasil terbaik karena itu smart listeners dan sahabat sonora ini adalah untuk akhir tahun silahkan kirimkan dan daftarkan teman-teman semuanya di 0813 857 85704 supaya masih bisa mendapatkan yang namanya early bird itu hanya 350 ribu itu murah meriah karena memang ini adalah hadiah kami untuk Indonesia menjelang akhir tahun ini boleh diulang sekali lagi nombor teleponnya di 0813 857 85704 oke Pak Eloy tadi kan dikatakan ada 5 poin penting yang menceritakan seorang leader atau leadership tapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita tanpa menyadari sudah melakukan 5 hal tersebut berarti kita seorang leader atau sudah menceritakan leadership exactly persis mas Darien kalau di dalam buku saya I'm a leader itu saya membedakan antara manajemen dengan leadership di dalam manajemen bicara mengenai 4 hal yaitu manage change mengelola perubahan dan kita memasuki perubahan yang luar biasa millennials digitalisasi online business new platform segala macam itu lalu kemudian manage team mengelola team kemudian berbicara manage task bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan entah itu menggunakan PDCA entah itu POAK dan tools-tools yang lain dan yang terakhir adalah manage performance inti daripada kerjaan seorang manager adalah 4 hal itu manage performance artinya apa hasilnya harus baik semua manager dibayar untuk memberikan performance terbaik bagaimana caranya kelola perubahan gak boleh complain dengan perubahan lalu kemudian mengelola team dengan baik bagaimana caranya itu ada dalam training-training kita kemudian bagaimana kita mengelola setiap pekerjaan ada review ada review ada review disana dan tentu saja kinerjanya harus baik kalau dia sudah punya itu apakah cukup di tengah-tengah VUCA volatility uncertainty complexity dan bicara mengenai ambiguity tidak cukup dia harus punya yang namanya 5 prinsip kepemimpinan tadi apa itu harus jelas purpose-nya find your why discover the purpose sehingga nanti ada misi ada visi yang jelas kalau anda sudah mencari purpose-nya anda pasti akan ketemu dengan servantship anda tahu bahwa anda disini untuk melayani orang lain untuk mengembangkan orang-orang di dalam tim anda dan itu membutuhkan apa kerendahan hati seperti Norgay di dalam kisah tadi dan kemudian anda punya karakter tiga diantaranya adalah kerendahan hati humility integritas satu kata dengan perbuatan dan courage berani mengambil risiko dan yang keempat tentu saja harus punya competensis kalau di dalam kepemimpinan ada tiga strategi dan eksekusi problem solving decision making dan tentu saja yang terakhir improvement 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 continuous improvement innovation for continuous improvement dan yang terakhir adalah warisan legacy itu lebih berbicara bagaimana kita meng-coach bagaimana kita mem-mentor supaya akhirnya di divisi yang kita tinggalkan di department yang kita tinggalkan itu sudah mempersiapkan pemimpin-pemimpin hebat sehingga kita boleh pergi kemana saja pemimpin-pemimpin hebat sudah hadir di sana nah bagaimana paradigma pemikiran seperti ini dimiliki juga oleh semua teman-teman sales di luar sana karena di tengah-tengah yang namanya persaingan yang semakin menggila ini kita tidak bisa hanya menggunakan mindset yang lama karena kalau cara kerjanya sama cara berpikirnya sama mengharapkan hasil yang berbeda kata Albert Einstein itu menamanya insanity artinya gelo kalau itu yang terjadi kita akan berakhir di rumah sakit jiwa di Grugol jadi kalau kita memengharapkan hasil berbeda di tahun 2019 harus ada cara berpikir yang berbeda dan cara jualan yang berbeda dan itulah yang saya mau tawarkan untuk tahun 2019 dan seterusnya selling is leading silahkan kalau ada pertanyaan lagi sebelum kita bubar ini banyak yang komentar nih kita lihat dulu ya walaupun terat dengerin tapi mendapatkan indisari yang sangat bermakna tentang selling is leading walaupun saya masih harus berusaha untuk menjadi seperti yang apa dikatakan oleh Pak Eloy tadi congratulations Pak Eloy terima kasih itu juga Mas Terlis sukses selalu dari 0853 99121 sekian-sekian kemudian juga saya mau lihat dulu ada Pak Irfan kalau Pak Irfan menanyakan cukup gak waktunya nih Pak Irfan bilang begini katanya bagaimana caranya saya mengajarkan diri saya sendiri agar punya konsep selling is leading walaupun profesor saya bukan seorang sales oh ya nah kalimat itu sendiri itu harus dibenarkan dulu ya Pak Irfan mohon tidak ada lagi diantara kita yang pernah mengatakan saya bukan seorang sales everyone is a salesperson semua orang tenaga penjual memang mungkin Anda tidak bekerja di divisi sales and marketing di perusahaan Anda Anda di bidang accounting atau HR misalnya tapi tetap setiap hari cara Anda gerak saja itu sedang membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk memberikan apa yang Anda berikan atau tidak jadi every second of our life is selling jadi itu yang pertama yang kedua bagaimana caranya untuk bisa menghidupi apa yang kita bicarakan ini tentu saja salah satunya adalah repetition diulang 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 kita belajar itu katanya ada dua hypnosis dan repetition hypnosis itu 0 sampai 7 tahun kalau sudah lebih dari 7 tahun ternyata ada cara-caranya yang dalam beberapa bulan ke depan saya juga akan mendapatkan sertifikasinya jadi certified hypnoterapis karena saya juga lagi belajar mengenai kekuatan daripada pikiran karena saya bertemu dengan banyak orang yang ternyata seminar-seminar saja mereka tidak bisa berubah ternyata saya belajar counseling yes tapi takes time jadi saya lagi belajar bagaimana caranya lebih cepat supaya bisa membantu banyak orang bisa berubah untuk menemukan tujuan dan menggunakan potensi terbaiknya supaya bisa menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain amin kita konglusikan singkat luar biasa 2 menit saja silahkan small listeners dan sahabat sonorah dimanapun anda berada harapan dan doa kami anda tetap senyum dan siap memberikan yang terbaik untuk hari ini dan seterusnya untuk hasil 10 kali lebih baik nah selama 3 minggu berturut-turut small listeners kita sudah berbicara mengenai selling is leading nah minimal 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 yang anda terus ulang di dalam pikiran anda dan di dalam tim anda adalah kalimat itu selling is leading selling is leading selling is leading bayangkan kalau tenaga penjual berpikir dan bekerja layaknya seorang pemimpin now selling itu adalah semua orang tentang mempengaruhi orang lain melakukan apa yang suatu tindakan atau menerima suatu ide dari kita now leadership itu berbicara mengenai minimal ada 5 hal yang pertama tadi adalah purpose temukan tujuannya servanship layani 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 karakter apa itu bicara mengenai humility integrity dan courage lalu kompetensis bagi seorang tenaga penjual ini berbicara mengenai handling objections crossing techniques dan seterusnya kalau anda ingin tahu lebih banyak itu ada dalam buku saya sales warrior dan yang terakhir adalah legacy bagaimana kita bisa meninggalkan jejak bagaimana kita bisa memberikan solusi terbaik sehingga nama kita akan terus diingat oleh nasabat-nasabat dan konsumen kita sehingga minimal 40% dari proyek-proyek tahun 2019 itu hadir karena repeat order atau karena referensi seperti itu mas Daril oke terima kasih banyak Pak Eloy pagi hari ini kita ketemu Senin minggu depan ya yes kita kedatangan tamu ya oke terima kasih juga sama-sama dan juga sahabat sona network di mana belum berada saya Daril Adam saya Luzalim katakan yes I can keep the smile be the TEDxers telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalufu the one and only theocentric motivator sales training expert and performance consultant terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati